Warga dari berbagai agama dan suku budaya di Jalan Purnama Kota Pontianak, Kalimantan Barat menghias lingkungan sambut perayaan Tahun Baru Imlek. Warga kompak Gotong Royong memasang ratusan lampion khas warga Tionghoa. Dipipin oleh tokoh agama katolik dan muslim, warga di Gang Purnama 9, Jalan Purnama Kota Pontianak mempercantik lingkungannya dengan pemasangan ratusan lampion. Lampion-lampion yang indah dipasang oleh puluhan warga dari beragam budaya suku dan agama. Sukacita menyambut perayaan Tahun Baru Imlek bagi warga Tionghoa turut dirasakan oleh warga beda agama dan suku lainnya. Kekompakan dan keharmonisan warga di Gang Purnama 9 ini menjadi potret keberagaman di tanah air. Semua bersatu padu melestarikan budaya tanpa membedakan satu sama lain. Toleransi sama umat beragama sangat-sangat kami dunjung tinggi. Dan itu bukan hanya kami hayati, kami hidupi, tapi juga kami laksanakan. Bahkan, tradisi memeriahkan setiap perayaan keagamaan di kawasan ini sudah dilakukan sejak tahun 2009 lalu. Seperti pemasangan hiasan lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha, perayaan Natal dan perayaan keagamaan lainnya. Okia Ade, kontributor Berita 1, Kota Potianak, Kalimantan Barat.